Halo semuanya kemudian lagi saya Peter Firia kali ini saya bermain suatu game bernama Noah Heart nah game ini baru buka dan masih CBT CBT global ya Nah menurut aku sih ini game yang yang cocok untuk kalian maini untuk sekarang karena kalau kalian lihat akhir-akhir ini juga enggak begitu banyak ada game yang oke-oke nah eh kalian bisa lihat pertama kali filter yang ada di sini pertama kali seperti ada ya ada arena pun ada quest questnya pun ini yang nanti ada bontinya nanti siapa diri resep dia ada kasih misi untuk kita kerjain per delinya terus ini kayaknya masih server CBT jadi dia masih banyak banget kasih-kasih untuk gacha-gacha punya ya seperti kalau kalian lihat karakter aku tuh sudah ada nih nih karakter aku sudah SSR2 yang pertama ini juga moisi misi tanah simon itu berikutnya lagi yang atk kering nih Hai nah aku semua 20 kali dah setiap kali sumon pasti ada satu SSR bahkan ada orangnya sekali sumon itu dua SSR yang kemasi Google ya ikut sementara karena game ini kan hanya CBT ini filter gunnya kita Oh kita bisa donasi-donasi ya kebertau juga nih Oh ini untuk kalau mau bagi-bagi ya setiap hari nih ada guild guild expedition arena guild boss sekarang lagi guild boss ya bisa gue belum pernah coba sih kita coba ya gua depan ya Wow ini dengan anak-anak good Oh bukan nih ini timku ada yang bawa kita pilih jarak jauh ya dia hijau media tempat ada yang bawa ada yang bawa tombak ada yang bawa panah ada warrior ini ini aku ambil pemanah ya saya asasin asasin yang bagus kayaknya bagus banget sih asasin gila gua mati gua kak pati nih guild guild bossnya ya berarti kita ambil delinya aja nih quest activity yang tiap hari harus kalian kerjakan hadiah XP 4000 diamond 300 XP juga nah ini ini penting lagi koin ini untuk kalian gaca jadi perharinya dia bakal ada kasih ada kasih sekali untuk kali gaca ya lumayan banget berarti coba kita lihat disini ya ini untuk per minggu nah ini seperti biasa ini untuk belanja juga ya belanja barang rare untuk kita lihat deh hadiah di hadiahnya bawah ini randomnya kurang tahu tapi apa ini untuk belanja juga Oh SSR ini bisa dapat 1 SRD random nah ini seperti biasa benefit bisa klaim-klaim barang-barang ya nah ini ya aku nggak tahu ya dia kena event event CBT atau apa tapi kalau kalau dia beneran kini sih enak banget kalau kalian lihat dah ini cuma login berapa jam eh berapa menit kalian bisa dapat eh 100 diamond terus kalian bisa dapat yang koin untuk gaca ini bentar lagi dapat lagi ini sesuai dua jam kalian sudah dapat yang untuk gaca lagi enak banget di sehari itu kalian bisa 3-4 untuk koin gaca ya nah untuk masalah worth it worth it game ini enak aku worth it karena game ini enak banget gaca anapun ya wangi banget soalnya kalau aku lihat deh satu kali sumon itu orang kadang bisa sampai dapat dua dan rednya itu lumayan besar sih 2,5 2,5 jadi aduh pas banget sih kalau menurut aku sih untuk kalian kalian yang mau main ya kalau kalian bilang game ini pay to win nggak pay to win ya semua game pasti ada pay to win cuma kalau dia ini ratenya bagus wah enak-enak banget nih kita coba dungeon ya sebenarnya untuk story sih dia bakal sering dungeon-dungeon sih yang di awal dan kalian harus spam dungeon sih karena dia ada energinya nanti aku beritahu nah yang kita gaca itu adalah karakter yang bantu kita nih di belakang nih kan selalu ada tiga orang nih yang bantu kita nih nah itu yang kita gacahin sebenarnya untuk bantu kita nah seiring kalian main dungeon dia bisa naik level sendiri kok kalau kalian nggak mau pakai anthem xp untuk dia level up ya jadi kalian tinggal fokus aja terus ke dungeon game sih jauh lebih simpel sih menurut aku ini juga ada riwet game sih tak kali sudah abu nunggu sutradar juga nah kalian bisa ambil dibawah nih tes harim rim riwetnya dibawahnya tapi ini kebetulan aku ambil yang jarak dekat sr-nya DMG biar untuk pertama kali untuk DMG besar sih terus kedua untuk gampang yang piker ini kita bisa pakai skill kan kita ya kita simpan aja untuk bos ini bosnya nah kombo lagi wah pintu sudah dikebuka nah disini nih untuk kita ambil barang-barangnya dari sekitar jangan lupa diambil kalau nggak diambil harus silang nanti kita aja dulu ini cukup ceksi banget kita ambil lagi kita lari harusnya bos nih untuk kalian lihat grafiknya kok agak pudar-pudar eh itu sih dari akunya sih karena aku kan nggak pakai Gato nih jadi aku pakai aplikasi gratis untuk jadi aplikasi gratisnya ini enggak bisa full HD sih jadi ya gitu grafiknya agak enggak maap banget ya kurang bagus nah kombo-kombo ya kalau dia ada khusus yang gak marco suruh kombo-kombo aja biar DMG lebih bagus lebih sakit sudah mati karena karena dia masih CBT banyak banget yang di hard story biar nanti pas selesai CBT tinggal skip-skip aja biar cepat level upnya kan game ini belum tahu sih kapan rilisnya ada yang bilang sih kemungkinan tahun depan baru udah keluar pasti di akhir-akhir tahun dengar-dengarkan tapi belum tahu ya ini kita bisa hancurin semua yang kita nggak pakai jadi uang dengan untuk barang itu upgrade nah ini shopnya ya kalau kalian lihat ini adalah koin-koin dimana kalian ini yang tidak aku yang sell nih ini untuk kalian belanja-belanja barang ya untuk upgrade upgrade-upgetan ini selalu di discord karena aku beli-beli aja barang-barang ya kalau selama dude kalian banyak ini sangat worth it banget sih menurut aku ini misi market juga ini barang-barang aku belum tahu apa karena masih berlepon aku masih belum cukup aku belum tahu material entah apa ini seperti biasa ini batu itu fight damage yang bisa dipasang deh ini seperti sak nah ini untuk kalian yang mau bikin character kalian jadi santai sebenarnya kalau di cbt ini ada dikasih ini bajunya ini fashion fashion ini bisa ada dikasih ini tinggal beli cuma dari akunya enggak belum beli kita beli-beli aja ya bagusin oke ini tas kita 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 sudah bagus sudah kosong banyak kita pakai dulu baju saku baju harus pakai dulu use use oh dapet poin ya nanti setiap kali kita dapat equipment fashion show dia tambah poinnya ini kita pasang ini kita pasang oke ini good donation oke donation uang sebetulnya Rp30.000 oh perhari ini diamond sebelahnya kalau kalian mau contribution diamond ini karakter karakter aku banyak banget ini bisa di rhythm rhythm nya oh ini ini oh ini kedekatan kita dengan itu ya dengan NPC NPC nah untuk gacha pasti kalian mau tau gacanya gimana menurut aku eh sebelumnya ini ada ability ini kalian bisa dapat setahu aku dengan kalian naikin ini bahan bahan ini kalian bisa dapat dari story terus di wordmap jadi seiring kalian kejai story nanti kalian bakal sering dapat disini sekolah level 7 dan kalian bisa dapat box box dari ya word untuk untuk anthem ini sih gak bisa dibuka dulu bisa buka satu tergantung kalian tunggu upgrade ini sih seharusnya cuma sudah aku jelasin skill skill ini kalian bisa naikin sendiri ya nanti ya manual sini skill skill ini segantung job anda tapi job aku sih bow apa mana tapi aku bisa jadi crossbow atau aku bisa kemana aku ada pilihan dengan shuriken aku ambil yang ini sih yang kunai kemarin karena menurut aku kalau kita pakai crossbow sudah biasa jadi aku coba ambil yang kunai kemarin kita di shuriken ya harus 940 lagi ya skill kose learning oh kita mau naikin apa ya tapi barang masih kurang nah kita harus gaca aja dulu sih sebenarnya gaca ini paling penting gaca 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 nah gaca ini berarti jatuh satu hari bisa dapat tiga sampai lima ya berarti sekali untuk kalian fokus kalau kalian fokus main lumayan sih berarti bahan-bahan untuk gacang banyak banget tidak ada lagi kita rare wah tidak ada tidak kita dapat sr lagi v dapet sr lagi plato sr lagi jenny wah sr semua nih wah gila gua ketekan deh mana nih harus sr semua nih ternyata 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 iya semua kita dapat kita coba gaca satu-satu ya eh pakai ini aja ternyata gimana aku masih banyak banget caranya ini masih cbt jadi ya udahlah ya bukio 100 tipe bang bukio gila banget nah babisin untuk sumber nani monai monata nani hmm draugen dia dia ada berapa kali summon gitu bisa gua ranti di ssr loh jadi kalau beberapa kali ya jadi tulis itu kemarin aku ada ada baca di di forum gitu kan orang bahas kalau dia di game ini dia ada guarantinya jadi setiap kali berapa kali kalian gaca kalian bisa dapat terlihat di c45 5 ada ya 45 enggak belum ada 45 kalian bisa ikut di sini wah enggak ada yang dikaitan nip tempat lagi di uru unggul gini kencang nyonya dapat sapsat beda apa untuk untuk kita gabung ya sapsat nanti kita upgrade di lumayan juga upgrade gretin waduh biru semua dong eh ini pakai diamond kita kan enggak waduh stop oke yang kita kurang beruntung ya wih angpau dapat 28 lumayan banget terima kasih angpau dari teman-temanku nah ini ya menurut aku sih kalau kalian tanya ini game mirip apa ini game mirip banget dengan dragon raja jadi kalau kalian tanya game ini worth it untuk dimain atau enggak game ini worth it banget sih untuk kalian main ini jadi kalau kalian bilang ini pay to win melaku pay to win yang enggak parah parah banget karena kalian dapat untuk gachanya itu banyak banget perharinya perharinya ya kalian bisa dapat banyak banget jadi kalian bisa nyusul ya semua game pasti ada pay to win ya untuk di awal tapi menurut aku dengan kalian sering dapat-dapat untuk summon-summon gini kalian bisa lebih cepat nyusul untuk orang pejar orang-orang yang di pay to win nah itu ada fitur-fitur dari game minit oh satu lagi ini aku ada satu dungeon nih sepertinya mana ya ini tutorial ya jadi ada satu dungeon yang menurut aku tuh operasi itu ada sebesar dungeon nah kalian tuh harus habisi energi kalian tiap hari di dungeon itu aku lupa itu kan yang mana sebesar dungeon gitu nah dungeon tuh kalau bisa habis silah kalau menurut aku ya karena kalau kalian gak habisi nanti sayang energi kalian jadi menurut aku worth it dihabisi nah itu adalah gameplay dari game heart wah jadi menurut kalian worth it gak di main menurut aku worth it sih untuk kalian kejar play to win juga gak susah susah banget sekian dari saya dan jika kalian suka jangan lupa like komen dan subscribe dan bye bye